Intro Universal Health Coverage Kota Bengkulu resmi dilauncing dan dilanjutkan dengan penandatanganan MOU BPJS bersama pemerintah Kota Bengkulu Yang ditandatangani langsung wakil wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu Adian Fitriak dan disaksikan langsung Deputi Direksi Wilayah Sumatra City Farida Honun di Brendo Kota Bengkulu Jumat 25 Mei 2022 Tujuan adanya penandatanganan Universal Health Coverage sekaligus MOU dengan BPJS Kesehatan ini guna menstimulasi kecukupan kepesertaan BPJS GIS pada seluruh penduduk Kota Bengkulu Pihak BPJS yakin dalam perlindungan kesehatan bagi penduduk terkhususnya Kota Bengkulu akan semakin lebih baik Deputi Direksi Wilayah Sumatra City Farida Honun menjelaskan UHC adalah sistem yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat kalangan mampu ataupun kurang mampu Selain itu juga masyarakat bisa mendapatkan perlindungan kesehatan yang sangat cepat Saya juga menghadiri launching UHC yang pertama di Provinsi Bengkulu Jadi kami BPJS Kesehatan sangat mengapresiasi terkait kebijakan dan komitmen pemerintah daerah Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota yang saya tahu persis prosesnya dalam pencapaian UHC ini Jadi pasti ini kebanggaan juga untuk masyarakat Kota Bengkulu mempunyai kepala daerah yang betul-betul memperhatikan kebutuhan dasar dari masyarakat dan ini perlu dukungan untuk seluruh stakeholder dan masyarakat untuk mempunyai rasa memiliki yang besar juga dengan cara tetap menjadi sehat Jadi bukan karena ada perlindungan terus menjadi sakit Tapi mana kala sakit tidak perlu kata lagi Tidak perlu harus memikirkan menjual barang berhaga di rumah Nah ini yang kami bisa sampaikan dan mudah-mudahan tahun depan bukan hanya 96,18% tetapi bisa 100% warga benar-benar terdiri Sementara itu, Deddy Wahyudi menyampaikan pemerintah Kota Bengkulu betul-betul fokus dan ingin warga Kota Bengkulu bahagia Pelayanan kesehatan seperti UHC secara menyeluruh sudah dilakukan di RSUD HD peduli Usai penandatanganan MOU dan BPJS Kesehatan Bengkulu Deddy bersama Direksi BPJS Wilayah Sumatera dan Kepala Cabang BPJS Bengkulu membagikan kartu Indonesia Sehat dan juga sembako kepada 9 warga yang baru mendapatkan kartu BPJS Kesehatan Ogi Hard TV melaporkan Terima kasih 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 Terima kasih